Pastinya kamu sering beli daging di pasar-pasar terutama saat lebaran tiba dong? Nah, biar gak kecolongan, kali ini kita akan ngebahas tentang tips dan trik gimana caranya memilih daging yang baik dan segar. Yang pertama, warna daging. Daging yang masih fresh dan berkualitas adalah daging yang berwarna merah segar, tidak pucat dan tidak kotor. Selain itu, kamu juga harus tahu nih kalau warna daging sapi itu bervariasi tergantung jenis hewan dari genetik dan usia. Misalnya, daging sapi potong lebih gelap dibanding daging sapi perah. Daging sapi muda lebih pucat daripada daging sapi dewasa. Jadi, saat kamu beli daging, pastikan dulu ke penjual jenis daging apa yang dijual atau daging yang akan kamu beli. Kedua, tekstur daging. Daging yang bagus dan berkualitas memiliki tekstur kenyal. Coba deh, kamu tekan daging tersebut menggunakan jari. Kalau dagingnya segera kembali ke bentuk semula, itu artinya dagingnya masih dalam keadaan segar dan baru. Beda dengan daging yang udah gak bagus. Biasanya daging tersebut memiliki tekstur yang lebih lembek. Tips selanjutnya adalah aroma daging. Daging yang masih segar biasanya memiliki aroma yang segar dan khas dari daging. Tidak berbau busuk dan tidak bau amis. Jika kamu mencium bau busuk atau amis meski sedikit, lebih baik jangan dibeli ya. Karena dijamin dagingnya sudah tidak segar lagi. Yang keempat, tidak berair. Di beberapa penjual daging, terutama di pasar tradisional, banyak daging yang dijual dengan posisi digantung. Saat daging digantung, mungkin kalian akan melihat adanya air yang menetes dari daging tersebut. Nah, tetesan dari daging itu ada dua guys. Ada yang merupakan sari dari daging yang berwarna merah. Ada yang benar-benar air alias daging tersebut merupakan daging gelonggongan. Yang terakhir, hindari membeli daging dalam keadaan beku. Kalau kamu termasuk salah satu yang suka beli daging beku, maka pilihlah daging yang tidak memiliki bunga-bunga es di permukaan daging. Kenapa? Karena nih, biasanya daging yang ditutupi bunga-bunga es adalah daging yang sudah lama dan tidak segar lagi. Oke, itu tadi beberapa tips yang bisa kamu terapkan saat membeli daging sapi. Kalau kamu ingin tahu informasi tentang tips dan trik lainnya, kamu bisa langsung ke channel kita ya. Jangan lupa juga untuk komen kalau kamu punya tips yang lainnya. See you on the next video!